Sempat berobat ke Gus Samsudin, pengakuan penyanyi Balena bikin kaget, bukan sembuh malah sakit. Penyanyi Balena membeberkan pernah berobat ke Gus Samsudin. Dia bahkan sampai mengunjungi pada epokan Nurzat sejati milik Gus Samsudin yang berada di Blitar. Dalam pengakuannya, Balena membantah di indorse Gus Samsudin buat mempromosikan pengobatan tersebut. Aku gak dibayar, justru aku yang bayar. Ini satu tahun lalu, disana itu aku dikasih tiga paket. Awalnya dimintain tarif 20 juta rupiah. Itu ke papa aku langsung. Papa aku kaget pengobatan apa nih, gila mahal banget, kata Balena belum lama ini. Itu ada pembersihan apalah aku gak ngerti, paket 15 juta rupiah. Terus ada paket di bawah itu, 5 juta rupiah. Akhirnya diambil yang 5 juta rupiah karena gak mau mahal-mahal sambungnya lagi. Setelah pulang ke rumah, perut aku sampai berair. Aku gak ngerti kenapa perut aku sampai luka begini. Pas aku lihat di baju aku ada noda, aku pikir wah sakti banget dia bisa sampai panas begini, ungkapnya. Orang-orang netizen bilang endorse. Dibayar. Dibilang menghayati perutnya dipegang. Sebenernya bukan menghayati. Itu emang nahan panas sampai melepuh. Kala itu, Balena diminta melakukan ritual mandi malam dan berdoa sampai subuh. Pas keluar dari sana aku mandi 7 hari. Dari jam 12 malam sampai subuh itu, aku juga wiritan. Dan posisinya rambut aku basah. Selama 7 hari, aku hari ketiga sudah gak enak badan greges. Hari kelima sudah gak sanggup, sudah mau nyerah. Tapi aku penasaran dan mencoba nentasin ritual. Hanya saja setelah kejadian itu, Balena justru jatuh sakit. Dia tidak merasakan efek gait dari ritual yang dijalani. Karena itu dia kapop dan meminta netizen ke depannya buat berobat ke medis bukan orang pintar atau dukun. Jadi pembelajaran bagi diri kita. Kalau mau berobat itu memang harus ke dokter, ucap Balena. Seperti diketahui trik, pengobatan Gus Samsudin dibongkar pesuap merah. Lelaki tersebut menilai kalau Gus Samsudin hanya pakai trik sulap saat mengobati pasiennya. Gara-gara itu Gus Samsudin langsung menuai sorotan dan padepokannya ditutup Mk Blitar. Dia menuturkan sempat mengira kalau Gus Samsudin sosok yang sakti. Apalagi Balena sempat merasakan panas di bagian perutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!